Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Memang berwujud manusia biasa Tetapi batinnya adalah sosok manusia Yang sudah mencapai derajatnya seorang wali Antaranya sang halifah ataupun Imam Mahdi Adalah orang-orang pilihan Allah Yang sudah diberikan oleh Allah SWT Kemampuan ataupun kekuatan di dalam dirinya Sosok orang-orang pilihan Allah Yang akan menjadi tentaranya sang halifah ataupun Imam Mahdi Adalah sosok manusia yang tidak terikat lagi terhadap dunia ini Mereka adalah orang-orang pilihan Allah Yang sudah bersih hati dan jiwanya Sehingga mereka sudah terbuka hijabnya oleh Allah SWT Melalui diri kekasihnya Yaitu sang halifah ataupun Imam Mahdi Para pasukan atau tentara Imam Mahdi Tidak bisa dikenal dan tidak bisa diketahui oleh manusia biasa Melalui pandangan mata jahil Orang-orang pilihan Allah Yang akan menjadi pasukan atau tentaranya Imam Mahdi Hanya bisa dikenal dan hanya bisa diketahui Dengan pandangan mata hati ataupun mata batin Itu pun jika Allah SWT Sudah mengizinkan dan sudah menghendaki untuk mengetahuinya Keberadaan para pasukan atau tentara Imam Mahdi saat ini Masih disembunyikan juga oleh Allah SWT Dari pandangan manusia Karena jika para pasukannya Bisa dikenal dan bisa diketahui oleh banyak orang Tentu saja akan berpengaruh juga Terhadap keberadaan sang halifah ataupun Imam Mahdi Untuk saat ini Orang-orang pilihan Allah Yang sudah menjadi pasukan atau tentaranya Imam Mahdi Berpenampilan biasa-biasa saja Dengan berpenampilan sederhana Dan biasa-biasa saja Bisa menyulitkan orang-orang Untuk mengenal dan mengetahui keberadaan mereka Para pasukannya sang halifah ataupun Imam Mahdi Tidak berpenampilan alim seperti para ulama Tetapi mereka Berpenampilan Dan bergerak biasa-biasa saja Yang seakan-akan diri mereka Hanyalah orang biasa Yang tidak memiliki kemampuan Ataupun kekuatan apapun di dalam dirinya Mereka tidak terlalu memperlihatkan rasa cinta kepada Tuhannya Dengan rajin beribadah di hadapan manusia lainnya Tetapi mereka Lebih taat beribadah Tanpa diketahui oleh orang lain Mereka Adalah orang-orang pilihan Allah Yang tidak cinta lagi terhadap dunia ini Orang-orang yang akan menjadi pasukan atau tentaranya Imam Mahdi Adalah orang-orang yang sudah terbuka hijabnya Orang-orang pilihan itu Adalah orang-orang yang hatinya Sudah memperoleh nurmu kasafa dari Allah SWT Sehingga mereka Sudah mencapai tingkatan makrifat Mereka sudah mencapai makrifat Karena mereka Adalah orang-orang yang sudah mengenal Tuhannya secara jahir maupun batin Bagi orang-orang hakikat dan makrifat Bagi orang-orang tarekat tasawuf sufi Allah sangatlah nyata dan nampak adanya Karena Allah Sang Maha Wujud Sementara mahluk termasuk manusia Hanyalah mawujud Yaitu diadakan oleh Allah SWT Di muka bumi ini Manusia hanya diadakan di muka bumi ini Dari tiada menjadi ada Setelah ada Pasti akan kembali tiada Allah SWT berfirman Yang artinya Dialah yang awal Yang akhir Yang jahir Dan yang batin Dan dia maha mengetahui segala sesuatu Quran Surat Al-Hadid Ayat 3 Allah SWT memiliki penjahiran sifat-sifatnya Allah SWT menyatakan dirinya jahir Jika jahir Berarti Allah mempunyai wujud Karena setiap yang bernama Pasti mempunyai wujud Jika mempunyai wujud Berarti sudah pasti nyata dan nampak adanya Tidak ada satu mahluk pun Termasuk manusia Yang mampu mengenal Tuhannya Kecuali Allah sendiri yang datang Memperkenalkan dirinya Kepada hamba yang dikasihinya Dan yang dicintai olehnya Jika seorang hamba Sudah dicintai oleh Allah SWT Maka Allah akan mendatangi Seorang hamba tersebut Dengan menampakkan dirinya Dan menampakkan rahasia-rahasianya Termasuk rahasia keberadaan Kekasih pilihannya Yaitu Sang Halifah Ataupun Imam Mahdi Apabila seorang hamba tersebut Sudah mengenal Allah Dan kekasihnya secara jahir Maupun batin Maka dia sudah mencapai posisi Seorang wali Orang-orang yang akan menjadi pasukan Atau tentaranya Sang Halifah Ataupun Imam Mahdi Bukanlah manusia biasa Mereka adalah orang-orang pilihan Yang sudah mengenal sejati dirinya Dan sudah mengenal kesejatian Tuhannya Secara jahir maupun batin Jika sudah mengenal Allah dan kekasihnya Secara jahir maupun batin Pasti mereka Akan dianugerahi oleh Allah SWT Suatu ilmu laduni Ataupun ilmu hikmah Kedalam dirinya Saat ini Orang-orang pilihan Allah Yang sudah menjadi pasukannya Sang Halifah Ataupun Imam Mahdi Bukanlah dari kalangan orang-orang yang terkenal Kebanyakan dari mereka Adalah pemuda Mereka adalah pemuda-pemuda Yang dulunya sering melakukan Perbuatan dosa Namun yang pada akhirnya Mereka sudah mendapatkan Petunjuk dan hidayah Dari Allah SWT Sehingga mereka Bertaubat Dan bisa kembali Kepada jalan yang benar Yang sering kami ingatkan Kepada sobat semua Bahwa Allah SWT Tidak hanya menilai manusia Dari penampilannya Tidak menilai dari ilmu Dan pengetahuannya Tidak menilai dari harta Atau kekayaannya Serta tidak menilai Dari titel Atau jabatannya Tetapi Allah Menilai seorang hamba Dari hatinya Dan dari keikhlasan Dan ketulusannya Dalam menjalani segala Cobaan dan ujian Di dalam hidupnya Seperti yang dijelaskan Di dalam hadis Rasulullah SAW Bersabda Sesungguhnya Allah SWT Tidak melihat Atau menilai Bentuk tubuhmu Dan tidak pula Menilai kebagusan Wajahmu Tetapi Allah Melihat keikhlasan Hatimu Hadis Riwayat Muslim Apalah artinya Penampilan alim Berjubah Berjanggut Jika hati dan jiwanya Masih dipenuhi Dengan hawa nafsu Dan keegoan Di sini Saya tidak bermaksud Untuk merendahkan Dan menghina Siapapun Tetapi di sini Saya hanya ingin Mengingatkan Kepada para sobat MSLB channel Dan kepada diri kami sendiri Agar kita semua Tetap selalu Berusaha Untuk bisa Menaklukkan Hawa nafsu Dan keegoan Di dalam diri kita Dan semoga Kita semua Bisa menghidupkan Unsur ketuhanan Di dalam diri Agar kita bisa Menyingkirkan Sifat-sifat Kejelekan Dari diri kita Oke sobat Mungkin ini saja Yang bisa saya sampaikan Lebih dan kurangnya Saya mohon maaf Semoga informasi ini Bermanfaat Terima kasih Wallahu'alam Bishawab Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Mishalb Channel Terima kasih